Intro Menanggapi permintaan berulang dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenai jetepur canggih untuk berperang melawan Rusia, pemerintah Belanda mulai mempertimbangkan untuk memasok jet tempur F-16 ke Kiev. Dalam debat parlemen, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra mengatakan kabinet akan mempertimbangkan permintaan semacam itu dengan pikiran terbuka. Hoekstra mengatakan tidak tabu untuk mengirimkan peralatan tempur reguler ke Ukraina. Sementara itu, di Davos, Menteri Pertahanan Belanda Kasia Olongren juga mengatakan bahwa Belanda bersedia membantu membayar tank Leopard 2 Modern yang dikirim negara lain ke Ukraina. Anggota parlemen Sjord Sjordzma meminta kabinet untuk memasok F-16 dan kendaraan tempur infanteri ke Angkatan Dersendata Ukraina. Hal ini untuk membendung kemungkinan Rusia akan melancarkan serangan yang lebih besar terhadap Ukraina. 12 pesawat tempur F-16 Belanda telah dijual ke Draken International, sebuah perusahaan swasta yang berbasis di Amerika Serikat. Pemerintah Biden sendiri awalnya agak memberikan bantuan dari sisi pesawat tempur. Namun, pada Juli 2022, DPR Amerika Serikat telah mengalokasikan 100 juta USD untuk melatih pilot-pilot Ukraina untuk menerbangkan pesawat tempur Amerika Serikat tanpa disebutkan tipe pesawat yang digunakan. Terima kasih telah menonton!